Ayo kita coba stop ya, tuh liat tuh Tuh, di bagian matanya temen-temen Gila gak tuh? Pantulan matanya tuh kayak ada sesuatu objek yang mengerikan gak sih? Hai, kamu apa kabar? Pasti bayi-bayi aja kan? Kenalin aku Elbrana Kamu tau Coco Melon? Sebuah kanal Youtube yang berisikan konten seru menyenangkan di internet Channel ini memiliki ratusan juta pelanggan Dan dikenal baik oleh seluruh orang di dunia Coba komen di bawah Apakah kamu pernah nonton Coco Melon sebelumnya? Atau mungkin adik kamu di rumah yang nonton? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Coco Melon Seperti bernyanyi bersama, belajar mengenal benda, dan masih banyak lagi Aku udah pernah membahas mengenai Coco Melon di video beberapa bulan lalu Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya Kali ini Elbrana akan ngajakin nonton beberapa video Coco Melon Sambil mencari detil-detil rahasia di dalamnya Perlu diingat kalau ini merupakan konten hiburan Semua hal yang kita temukan dalam video ini Tidak merepresentasikan Coco Melon itu sendiri secara buruk Karena Coco Melon merupakan tontonan keluarga yang mungkin detil-detil tersebut tidak sengaja muncul dalam videonya Kita diskusi bareng yuk di kolom komentar Sekarang Elbrana lagi buka Netflix Di Netflix itu ada Coco Melonnya teman-teman Oke kita akan search Coco Melon Kalau nggak salah ah yang ini nih Coco Melonnya nih Oh I see Sekarang kita akan alihkan ke bagian season yang ketiga kalau nggak salah Oke kemudian di episode yang ketiga Let's Be Friends ini Kita akan coba cek Kemudian Hmm kayaknya bukan disini deh Kita undurin durasinya ke sekitar 35 menitan Oke Oke Ada apa nih Oke Oh oh Eh Tikusnya jatuh Oke Nggak ada yang aneh sih Tapi kamu tahu Kalau misalnya kita stop nanti bakal ada yang aneh Kita coba lihat-lihat satu persatu ya Oke tuh Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ayo kita coba stop ya Tuh lihat tuh Tuh Di bagian matanya teman-teman Gila nggak tuh Pantulan matanya tuh kayak ada sesuatu objek yang mengerikan nggak sih? Ada yang tahu ini apa? Kayak wajah manusia tapi serem pucat gitu loh Ya ampun merinding banget nggak sih teman-teman Kalau Elbrana lihat Dia tuh kayak tersenyum gitu loh Kita coba stop-stop Tuh kan Tuh lihat tuh Dia kayak smiling face gitu Ih merinding banget nggak sih? Kira-kira Ih ini apaan ya? Aku kok jadi takut Ada lagi nggak yang lainnya? Elbrana akan coba cari di bagian lainnya Oke di bagian sini Nah tuh Semakin jelas teman-teman Itu adalah wajah seseorang yang tersenyum dengan muka yang sangat pucat Gila merinding banget Coba tulis di kolom komentar Menurut kamu ini gambar apaan teman-teman? Kalau menurut Elbrana mungkin ini ada sesuatu yang nggak beres dengan animasinya Atau mungkin itu merupakan objek yang secara tidak sengaja terpantul pada mata si karakter tikus Kita pikirnya positif aja ya Yang kedua sempat viral beberapa tahun yang lalu Ada sebuah kanal animasi terkenal di Youtube bernama Fireman Sam Yang berisikan kisah-kisah menarik tentang pemadam kebakaran Tokoh utamanya bernama Sam Yang terkenal gagah berani menyelamatkan orang-orang dari bencana kobaran api Nah salah satu episodnya di tahun 2014 Sempat memunculkan sebuah adegan yang membuat banyak orang di dunia menjadi geram Karena saat salah satu staff masuk ke dalam ruangan dan lalu terjatuh Terdapat selembar kertas dokumen yang bertebaran ke lantai Setelah dicermati dengan teliti nih Itu adalah salah satu surat dari Al-Quran Gila nggak tuh merinding banget Boleh tahu nggak agama kamu apa teman-teman? Komen ya agama kamu di bawah Keberadaan surat Al-Quran di dalam video tersebut sangat menyinggung banyak orang di seluruh dunia Bagaimana bisa surat Al-Quran yang merupakan kitab suci tersebut Dimasukkan ke dalam adegan terjatuh yang tidak baik Pihak produser mengklaim bahwa itu murni ketidaksengajaan Karena tim animator salah memasukkan file gambar ke dalam objek kertas tersebut Hmm agak-agak masuk akal sih Beberapa spekulasi pun bermunculan Ada yang bilang kalau Fireman Sam Sengaja melakukan itu untuk mendiskreditkan suatu kaum Namun di sisi lain Produser berasal dari negara barat yang memang tidak mengetahui Mengenai selu belu surat Al-Quran Jadi kayak ambil comot gambar dari internet aja gitu Lanjut lagi yang ketiga Ada sebuah fakta mencurigakan Mengenai salah satu lagu Coco Melon Saat dibuat terbalik Ini lagunya ya teman-teman Oke Aku kayaknya pernah dengar lagu ini di Coco Melon deh Asik sih lagunya penuh warna gitu Perlu pernah ingatkan Kalau ini tuh bukan representasi secara buruk ya terhadap Coco Melon ya Kita cuma melihat detil-detilnya aja Oke Oh oke Sekarang kita akan reverse Ini akan dibalik lagunya Oke Terus Eh Ya ampun Ih Dia bawa-bawa agama dong Astaga teman-teman Gila merinding banget dong Dia berkata-kata tidak baik Oke Ih merinding banget dia ada gerakan karakter-karakternya jadi kayak monyet gitu Zombie Iya ya ampun Astaga teman-teman Ih gila aku gak nyangka sih Padahal ini kan lagu yang seharusnya untuk anak-anak Tapi kenapa kalau dibalik jadi kayak gini ya Pernah jadi merinding Kalau menurut kamu percaya gak sih dengan fakta ini Fakta bahwa setiap lagu yang diciptakan oleh Coco Melon Menyimpan sebuah pesan rahasia untuk menghipnotis para penonton Agar menjadi anak yang nakal Tapi ini cuma rumor ya Kamu boleh percaya boleh juga tidak Karena nyatanya banyak sekali lagu-lagu terkenal di seluruh dunia Yang menyimpan pesan-pesan subliminal seperti ini Mereka tidak tahu kalau secara alam bawah sadar dihipnotis Untuk bertindak secara tidak baik Seiring berjalannya waktu saat kita sering mendengarkan lagu tersebut Jadi ingat kalau El Prana pernah bikin kisah tentang lagu-lagu yang menyeramkan Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya Next kita bahas misteri lagu apalagi nih Komen Yang keempat beneran viral dan membuat heboh banyak orang di Indonesia serta Malaysia Kamu tahu Coco Melon yang dikenal cocok untuk anak-anak malah diubah menjadi sangat tidak baik Gimana enggak? Pada salah satu episode-nya ada penggambaran sebuah keluarga yang berisikan seorang anak laki-laki dan dua orang ayah Gila merinding enggak tuh Kedua ayah ini memperlakukan anak mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang Tentu saja ini bertolak belakang dengan latar budaya orang-orang Indonesia dan Malaysia Dimana orang tua seharusnya beranggotakan ayah dan ibu Bukan ayah dan ayah Mereka membebaskan anak laki-lakinya berekspresi sesuai keinginan Bahkan ada adegan saat anak mereka bertingkah laku seperti perempuan Padahal dia laki-laki Tentu saja hal ini mengoyak kepercayaan para orang tua di seluruh dunia Terutama di Indonesia dan Malaysia Karena negara tersebut memiliki nilai ketimuran yang sangat kental Ayo komen Kamu dari Indonesia atau dari Malaysia nih? Kalau menurut kamu gimana teman-teman mengenai pasangan tidak baik di Coco Melon ini? Karena kan Coco Melon dibuat oleh negara barat Tentu saja akan disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan dan kebiasaan mereka Yang mana melegalkan hal tersebut Jadi gak perlu diambil pusing ya Menurutku Coco Melon tetap asik kok buat ditonton Tinggal dihindarin aja bagian-bagian yang tidak baik Pada akhirnya setiap hal yang kita temukan di internet Untuk konsumsi pribadi sebagai hiburan Pasti menyimpan misteri yang sangat kelam Kalau kamu menyadari ada yang aneh dengan Coco Melon Coba tulis di kolom komentar ya Kita diskusi bareng Oke deh sampai jumpa